Jangan lupa like, share, jumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan membahas lagi sebuah sensor ya Sensor gerak Yang ini, ini untuk dua lampu ya Yang satu redup, satu terang Ini biasanya cocok untuk lampu jalan ya Jalan yang tidak begitu rame itu Atau gang atau Ya pokoknya jalan yang tidak begitu rame ya Itu jarang orang lewat Cuma kan perlu penerangan Jadi kalau selalu terang kan Tagihan listriknya lumayan ya terasa ya Apalagi di zaman seperti ini Makanya ini Saya bikin Itu untuk dua lampu Yang satu redup ketika tidak ada orang lewat Tidak ada gerakan manusia di sekitar lampu ya Dan nanti ketika ada orang lewat Jarak 7 meter dari sensor ini Lampu besar otomatis menyala Selama 30 detik Dengan catatan Radius 7 meter dari sensor ini tidak ada gerakan lagi Tapi misalkan di radius 7 meter Tetap sensor tetap mendeteksi gerakan manusia Lampu besar itu akan menyala terus Selama ada gerakan di area 7 meter Ya Ini ada kabelnya 6 kabel ya Yang merah 2 ini 2 merah ke listrik Yang 2 hitam ke lampu kecil Yang 2 kuning ini ke lampu besar Wattnya besar gitu ya Langsung saja kita coba Jadi nanti Jika sensor ini mendeteksi gerakan Lampu besar menyala Lampu kecil mati Gitu ya Langsung saja kita colokkan Ini resek ya Bentar Ya Ini sudah aktif ya Lampu kecil menyala Lampu besar Menyala Kalau mendeteksi gerakan Ini tadi saya gerakan Masalahnya Ngacung-ngacung Kita tunggu 30 juta Ya Tidak ada gerakan Maka lampu besar mati Lampu kecil Nyala Itu ada bunyi Setak Itu ada Relainya ya Ada switch otomatisnya Tidak bahaya Memang harus bunyi Ya Seperti ini Dan coba ya Saya akan gerak Terus menerus Di depan sensor Maka lampu besar Selama masih mendeteksi gerakan Ini saya Cepuk-cepuk kaki Selama masih mendeteksi gerakan Lampu besar Tidak akan mati Ya Gerakan manusia Otomatis ya Kalau daun jatuh Atau Apa Tidak akan terdeteksi Oleh sensor Coba Saya diam Ya Mati ya Lampu besar mati Lampu kecil Otomatis Hidup Ini kalau untuk Lampu jalan Cocok sekali Lampu jalan yang Tidak terlalu rame Jalan desa Atau gang-gang Jalan setapak Tujuannya Untuk menghemat Tagian listrik Tapi jalan tetap Ada lampunya Yang Lebih Menonjol lagi ya Kampung ya kampung Tapi setidaknya Ada teknologi Masuk kampung Ini promonya Kan seperti itu Di samping itu kan juga Ya Jaman sekarang Masih adalah Yang memperhitungkan Rupiah Untuk Membayar lampu jalan Masih ada Saya percaya Dan saya sering Dengar Alasan orang Tidak memasang Lampu Di gang Itu karena Kajian listrik Tapi kalau Maka ini Otomatis lampu Reduk Lampu kecil Akan menyala Ketika tidak ada gerakan Dan ketika Ada gerakan Lampu besar Menyala Lampu redup Mati Ketika orangnya Sudah lewat Lebih dari 7 meter 30 detik Kemudian Lampu akan Lampu besar Akan mati Dan lampu kecil Otomatis Menyala Lebih itu Bunyi cetak Itu memang Sakrar otomatisnya Bunyi ya Memang dari Desainnya seperti itu Tidak bahaya Dan ini Untuk sensor Yang ini Mampu untuk Beban 200 watt Ya Untuk pemakaian Dayanya Ini Nyeber daya Cuma 1 watt Jadi Menghidupkan Sensor ini 1 watt Bahkan Lebih kurang Bisa kurang ya Misalnya Wattmeter saya Tidak meneteksi Kalau di bawah 10 watt Itu cuma 1 watt Bisa Men switch Lampu Sampai 200 watt Ini Kalau Saya tepuk-tepuk Lagi gini Lampu besar Tidak mati Ini Anggap saja Orang Lagi Duduk-duduk Atau Nongkrong-nongkrong Di area Sensor Sambil Ngobrol Atau apa Ini Lampu besar Tetap Akan Menyala Terus Menerus Dan Saya Akan Coba Menjauh Nanti Saya Akan Masuk Area Sensor Yang Jauh 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 Sudah Mati Sekarang Saya akan Mendekat Gerak Ke Area Sensor Ini Di belakang Kamera Saya Sekitar 6 meter Dari Kamera Sensor Mendeteksi Silahkan Kalau mau Order Barangnya Ready Banyak Kalau Order Mau Dicontek Silahkan Barang ini Umum Banyak Maksudnya Suku Cadangnya Banyak Sekali Kalau mau Nyontek Silahkan Dibeli Dibongkar Dicontek Untuk Diberbanyak Entah Untuk keluarga Saudara Tetangga Atau Dijual lagi Silahkan Terima kasih Sampai jumpa Kalau Yang ini Modelnya Dua Lampu Yang Satu Redup Nanti Begitu Ada Gerakan Langsung Lampu Besar Menyala Jadi Otomatis Ini Double Sensor Pier Sama Infrared Sama Gerak Jadi Kalau Siang Otomatis Mati Total Kalau Malam Nyala Ketika Ada Gerakan Jadi Untuk Durasinya Satu Menit Satu Menit Tidak Ada Gerakan Langsung Mati Otomatis Tapi Ketika Deteksi Gerakan Terus Menerus Rampu Akan Tetap Nyala Terus 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 Jumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan membahas lagi sebuah sensor ya sensor gerak Yang ini Ini untuk dua lampu ya Yang satu redup Satu terang Ini biasanya cocok untuk lampu jalan ya Jalan yang tidak begitu rame itu Atau gang atau Ya pokoknya jalan yang tidak begitu rame itu jarang orang lewat Cuma kan perlu penerangan Jadi kalau selalu terangkan tagihan listriknya lumayan ya terasa ya Apalagi di zaman seperti ini Makanya ini Saya Bikin Itu untuk dua lampu Yang satu redup ketika tidak ada orang lewat atau Tidak ada gerakan manusia di sekitar Lampu ya Dan nanti ketika ada Orang lewat Jarak 7 meter dari sensor ini Lampu besar Otomatis menyala Selama 30 detik Dengan catatan Radius 7 meter dari sensor ini tidak ada gerakan lagi Tapi misalkan di radius 7 meter Tetap sensor tetap mendeteksi gerakan manusia Lampu akan Lampu besar itu akan menyala terus Selama ada gerakan Di area 7 meter Ya Ini ada kabelnya 6 kabel ya Yang merah Dua ini Dua merah ke listrik Yang dua hitam ke lampu kecil Yang dua kuning ini ke lampu besar Wattnya besar gitu ya Langsung saja Kita coba Jadi nanti Jika sensor ini mendeteksi gerakan Lampu Lampu besar nyala Lampu kecil Mati Gitu ya Langsung saja Kita colokkan Ini Ini sudah aktif ya Lampu kecil Menyala Lampu besar Menyala Kalau mendeteksi gerakan Ini tadi saya gerak Masalahnya Mengacung Kita tunggu 30 detik Ya Tidak ada gerakan Maka lampu besar mati Lampu kecil Nyala Itu ada bunyi Cetak Itu Itu ada Relainya ya Ada switch otomatisnya Tidak bahaya Memang harus bunyi Ini Seperti ini Dan coba ya Saya akan gerak Terus menerus Di depan sensor Maka lampu besar Selama masih Mendeteksi gerakan Ini saya Cepuk-cepuk kaki Selama Masih Mendeteksi gerakan Lampu besar Tidak akan mati Ya Gerakan manusia Otomatis ya Kalau Gaun jatuh Atau Apa Tidak akan Terdeteksi Oleh sensor Coba Saya Diam Ya Mati ya Lampu besar mati Lampu kecil Otomatis Hidup Ini kalau untuk Lampu jalan Cocok sekali Lampu jalan yang Tidak terlalu rame Ya Jalan desa Atau ganggang Jalan setapak Tujuannya Untuk menghemat Tagian listrik Tidak terlalu rame Tapi jalan tetap Ada lampunya Yang Lebih Menonjol lagi Ya Kampung ya Kampung Tapi setidaknya Ada teknologi Masuk kampung Ya Ini Promonya Kan Seperti itu Di samping itu kan Di samping itu kan Juga Ya Jaman sekarang Masih adalah Yang memperhitungkan Rupiah Untuk Membayar lampu jalan Masih ada Saya percaya Dan saya sering Dengar Alasan orang Tidak memasang Lampu Di Gang Itu karena Kajian listrik Ya Tapi kalau Maka ini Otomatis Lampu redup Lampu kecil Akan menyala Ketika tidak ada Gerakan Dan ketika Ada gerakan Lampu besar Menyala Lampu redup Mati Ketika Orangnya Sudah lewat Lebih dari 7 meter 30 detik Kemudian Lampu akan Lampu besar Akan mati Dan lampu kecil Otomatis Menyala Terlalu Itu bunyi cetak Itu memang Sakrar otomatisnya Bunyi ya Memang dari Desainnya Seperti itu Tidak bahaya Dan ini Untuk sensor Yang ini Mampu Untuk Beban 200 watt Untuk pemakan Dayanya Ini Nyeber daya Cuma 1 watt Jadi Menghidupkan Sensor ini 1 watt Bahkan Lebih kurang Bisa kurang Ya Masanya Wattmeter Saya tidak Mendeteksi Kalau di bawah 10 watt Itu cuma 1 watt Bisa Mensweet Lampu Sampai 200 watt Ini Kalau Saya tepuk-tepuk Kaki gini Lampu besar Tidak mati Ini Anggap saja Orang Lagi Duduk-duduk Atau Nongkrong-nongkrong Di area Sensor Sambil Ngobrol Atau Apa Ini Lampu besar Tetap Akan Menyala Terus Menerus Dan Saya akan Coba Menjauh Nanti Saya akan Masuk Area Sensor Yang Jauh Sudah Mati Sekarang Saya akan Mendekat Kedat Ke Area Sensor Ya Ini Di belakang Kamera Saya sekitar 6 meter Dari kamera Sensor Deteksi Ya Pemirsa Silahkan Kalau mau Order Barangnya Ready Banyak Kalau Order Mau Dicontek Silahkan Barang ini Umum Banyak Maksudnya Suku Cadangnya Banyak Sekali Kalau Mau Nyotek Silahkan Dibeli Dipongkar Dicontek Untuk Diperbanyak Entah Untuk Keluarga Saudara Tetangga Atau Dijual lagi Silahkan Ya Sekarang dulu Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa